Nah, tegangannya 11,8V ya. Oke, coba kita cek dengan beban lampu 12V ini. Jadi, ini kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, lampu menyala. Ini lampunya cukup terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel youtube saya, Irvandi Anwar Tutorial. Nah, di video kali ini saya mau merakit baterai ya. Baterai ini akan kita gunakan menjadi baterai untuk panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Oke guys, jadi saya akan membuat PLTS sederhana. Jadi, untuk ini episode pertama ya. Episode pertama kita akan merakit baterainya. Di sini saya menggunakan 3 buah baterai saja ya. Saya mau merakit yang kecil-kecil saja. Jadi, tegangan yang dibutuhkan, tegangan keluar itu 12V DC. Nah, untuk bahan pertamanya, di sini ada 3 buah baterai. Jadi, kalian mau menggunakan di atasnya boleh juga. Kalian mau menggunakan 6 buah baterai, tidak masalah. Jadi, dikarenakan saya ada stock 3 ya, 3 saja. Untuk bahan kedua, di sini saya menggunakan BMS. BMS, 3S ya. Ini 3S. Jadi, apa sih BMS? BMS itu baterai manajemen sistem. Oke guys, langsung saja kita rakit. Jadi, untuk rangkaian baterai ini adalah rangkaian seri ya. Untuk rangkaiannya seperti gambar ini, bisa kalian perhatikan. Jadi, kita serikan. Jadi, coba kalian perhatikan di sini. Di sini baterai ada kutub positif yang atas. Ini, ya. Yang atas ini kutub positif. Apabila kalian pemula, saya akan menyalahkan sedikit untuk baterai ini. Jadi, yang atas ini kutub positif. Ya. Coba kalian perhatikan. Ujungnya. Ini kutub positif. Dan bawah ini kutub negatif. Jadi, baterai yang saya gunakan ini, baterai bekas laptop. Untuk merakitnya, coba kalian perhatikan. Ini kutub positif dan ini kutub negatif. Ini kutub positif dan negatif. Coba kalian balikkan seperti ini. Ya. Cara soldernya. Ini kutub negatif. Ya. Negatif. Kalian solder ke positif seperti ini. Dan untuk baterai ini lagi. Balik, ya. Ini negatif ke positif. Oke. Langsung saja kita solder. Jadi, di sini saya menggunakan lem igi atau lem pura, ya. Supaya tidak bergerak baterainya. Jadi, kita lima saja. Agar penyeloderannya lebih harapi, ya. Nah, ini agar baterainya lebih rapi. Tidak gerak-gerak, tidak goyang. Nah, untuk tahap selanjutnya, kalian sediakan dua jumperan seperti ini. Ini saya jumper, ini kawat, ya. Kuningan seperti ini. Ya, kabel yang saya ambil isi dalamnya. Yang saya kupas isi dalamnya, saya ambil kuningannya. Jadi, lihat seperti ini. Oke, lah. Langsung saja kita ke tahap penyamparan. Ya, ini kita ambil yang bagian bawah. Seperti ini, ya. Ini kalian pertengahan baik-baik. Supaya kalian bisa dalam rakitnya, ya. Nah, ini kutub negatif, ya. Negatif. Ini kutub positif. Kita solder dulu atasnya. Nah, seperti ini. Ini diusahakan dalam penyeloderannya. Harus rapi, ya. Supaya tidak terjadi cosulating. Nah, ini sudah. Kutub negatif dan kutub positif sudah kita solder. Dua seperti ini. Selanjutnya, kita balik. Ya. Kita balik kepalanya. Ini kutub negatif dan positif lagi. Ini namanya rangkaian seri, ya. Rangkaian seri, dia ditambah-nambah. Sangat sederhana rangkaian, ya. Saya sudah menyediakan skematiknya, ya. Apabila kalian bingung, skematik sudah ada. Oke, sudah. Seperti ini rangkaian, ya. Cukup gampang dan sederhana sekali, ya. Nah, ini rangkaian tiga buah baterai. Apabila kalian mau menambah baterai lagi, boleh. Kalian menggunakan tiga. Jadi, ditambah tiga. Digabungkan sini satu, 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 ya. Oke, jadi untuk kakinya yang belum kita solder. Kaki positif yang baterai pertama dan kaki negatif pada baterai ketiga. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita pasang BMS-nya. Nah, sebelum kita pasang BMS-nya, coba perhatikan dulu, ya. Ini ada titik-titiknya. Atau penyeldaerannya. Ini 0V. 0V ini untuk kaki negatif, ya. Kaki negatif ini, yang ujung. Nah, yang ujung ini. Ini 0V. Dan lagi ada 4,2V. 8,4V. Dan yang terakhir, 12,6V. Oke, kita cek dulu. Di sini keluar 4,0,2V, ya. Jadi, 4V lah. Kita bulatkan saja, 4V. Nah, 4V-nya kita solder di sini, ya. Kabelnya. Kita tatakan dulu, seperti ini. Supaya lebih rapi. Seperti ini. Berarti ini 4V. Keluaran baterai ini 4V. Kita solder di sini 4V. Ini sebetulnya cukup mudah, ya. Bagi kalian. Sangat mudah rangkaiannya ini. Nah, kita solder di 4V, ya. Ini 4V sudah. Selanjutnya, kita ukur lagi, seperti di awal. Tapi, ini di positif ini, ya. Di baterai kedua. Ini keluar 7,8V. Berarti, mendekati 8V, ya. Mendekati dengan 8V. Kita solder di sebelah sini. Di 8,4V. Ini untuk negatifnya. Jangan kalian solder dulu. Supaya tidak terjadi cost rating. Jadi, kita solder yang kutub positifnya dulu, ya. Negatif nanti ujung-ujung saja. Kita solder waktu sudah selesai semua. Nah, ini yang 8,4V. Kita solder di sini, ya. Seperti ini. Ini nanti rangkaiannya. Ini kita rapikan lagi. Ini untuk penyelajaran saja. Supaya lebih paham. Nah, bro. Untuk penyambungan 8V ini sudah. Dan tahap selanjutnya, 12V. Ya, ini 12,6V. Coba kita cek lagi seperti di awal tadi. Ini negatif di sini. Ujung negatif dan ujung positif. Seperti ini. Berarti tegangan ini keluar 11,82V, ya. 11,8V. Mendekatilah ke 12V, ya. Ini kita ambil lagi di sini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Nanti akan saya rapikan lagi. Kira-kira seperti ini. Ini yang terakhir, ya. 12V. Nah, ini tinggal kaki terakhir. Kaki 0 atau kaki negatif. Ini ya, yang terakhir ini yang kaki 0. Kita ambil saja dari sini. Ya. Ini kita solder ini dulu. Dari sini. Ini untuk penyelajarannya. Harap berhati-hati, ya. Supaya tidak terjadi cost rating. Karena baterai itu sangat sensitif. Nah, untuk penggunaan kabelnya. Kalian gunakan kabel yang besar, ya. Seperti ini. Supaya tidak cepat panas. Ini agak kurang rapi, ya. Nanti akan saya rapikan lagi. Ini sebagai contoh saja. Nah, bro. Ini sudah selesai dalam penyambungan semua titik-titik, ya. Oke, ini keluarannya, ya. Coba kita cek dulu tegangannya. Apakah mencapai 12V? Nah, tegangannya 11,8V, ya. Oke, coba kita cek dengan beban lampu 12V ini. Jadi, ini kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, lampu menyala. Ini lampunya cukup terang. Berarti rangkaian ini dalam penyeloderannya kita berhasil, ya. Ini berhasil dalam penyeloderan rangkaiannya. Nah, untuk baterai yang saya rakit tadi, ini, ya. Yang saya rakit tadi, ini akan kita gabungkan dengan panel surya ini, ya. Ini panel surya 10WP. Jadi, kan, panel surya ini keluarannya sekitar 18V, ya. Atau max paling tinggi, voltasenya sehingga 21V. Jadi, kita akan menggunakan satu alat lagi untuk menurunkan tegangan yang ada dari panel surya ini. Supaya bisa mengecas 4 repek 12V ini, ya. Jadi, saya akan membuat pemangki listrik tenaga surya, tapi yang sederhana sekali. Yang mudah kalian praktekkan di rumah. Yang mudah kalian jangkau alat-alatnya, ya. Jadi, kita tidak perlu barang-barang mahal. Karena yang sederhana saja. Ya, oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Tunggu saja video-video part 2 dan part 3-nya. Kenapa saya buat part-nya? Supaya lebih paham, ya. Untuk memahami setiap bagian-bagian pada panel surya. Supaya kalian mudah dalam memahami, dalam belajarnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan like dan komen di bawah apabila mau bertanya. Dan juga kalian boleh berkunjung ke Instagram saya, Irvandi Anwar Tutorial. Linknya sudah ada di bawah ini. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan subscribe. Ya, subscribe supaya tidak tertinggal informasi-informasi selanjutnya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton